Intro Talang diperebutkan selama berbulan-bulan, kota Bahmut yang terletak di Ukraina Timur akhirnya jatuh ke tangan Rusia. Klaim tersebut dibuat oleh pasukan Rusia dan kelompok tentara bayaran Wagner pada Sabtu 20 Mei kemarin. Namun, Ukraina menolak klaim tersebut dan berusaha merebut kembali Bahmut. Salah satu pejuang Rusia mengatakan pasukan Ukraina menembakkan mortir ke gedung-gedung apartemen di Bahmut. Penembakan terjadi saat pasukan Rusia baru saja memasang bendera negaranya di gedung tersebut. Namun, upaya pasukan Ukraina berakhir sia-sia karena seluruh kota sudah dikuasai. Pejuang Rusia menegaskan mereka akan melindungi Bahmut karena dianggap bagian dari Rusia. Sebelumnya, pasukan Rusia mengklaim berhasil membebaskan kota Bahmut dari Ukraina pada Sabtu 20 Mei. Perebutan kota ini telah berlangsung selama berbulan-bulan bahkan sejak awal perang di tahun 2022. Rusia mempercayakan tentara Wagner untuk memimpin perebutan Bahmut. Tidak ada angka pasti yang menyebutkan berapa jumlah pasukan yang gugur dalam perebutan wilayah ini. Namun, berdasarkan laporan Sputnik, jumlahnya diperkirakan 30 ribu tentara gugur dari kedua gugur. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.